oke kembali lagi dengan san channel oke akhirnya yang sudah kita tunggu-tunggu akhirnya bangsan akan merilis PS Garuda 2024 sudah 2 tahun PS ini berjalan dan akhirnya bangsan bisa men-share ke teman-teman semua yang sudah tidak sabar ingin menyoba ataupun mendownload PS Garuda ini dan mungkin buat teman-teman semua yang sudah tidak sabar sudah bangsan sediakan linknya di kolom komentar secara gratis jadi silakan yang ingin coba PS Garudanya yang sudah menunggu lama mungkin sudah 2 tahun lamanya menunggu PS Garuda ini akhirnya bangsan rilis sekarang dan silakan kalian coba PS Garudanya jadi PS Garuda ini mohon maaf masih banyak sekali kekurangan dan tentunya akan terus bangsan sempurnakan kembali akan bangsan update terus untuk PS Garuda ini jadi untuk PS Garuda ini silakan kalian yang ingin mencoba sudah bangsan sediakan linknya jadi buat teman-teman semua silakan kalian download oke kita buka saja langsung dan tentunya jangan lupa untuk subscribe dulu agar bangsan semakin semangat dalam mengerjakan projek-projek PS PSP lainnya dan tentunya konten-konten lainnya juga oke ini untuk tampilan awalnya ini perdana bangsan buka ataupun mainkan PS Garudanya oke untuk intro disini buatan bangsan sendiri untuk intronya spesial PS Garuda tentunya seperti nama dari PS ini ini untuk intronya oke kita langsung saja ini untuk tampilan awalnya masih seperti biasa untuk tampilan awalnya untuk tampilan menu bisa kalian lihat seperti ini untuk tampilan menu dan disini terdapat Piala Indonesia jadi ini sangat mantap sekali walaupun PS ini belum sempurna tapi bisa dibilang sudah cukup layak untuk kita mainkan terutama yang suka bermain Master Liga dan tentunya pecinta sepak bola Indonesia disini full Liga Indonesia dari Liga 1 profesional sampai Liga 3 yang amatir disini semuanya ada jadi buat teman-teman semua yang suka bermain PS full Liga Indonesia ini sangat cocok sekali oke disini terdapat FC Cup ini untuk FC Cup masih belum bangsaan ganti ke Liga lain masih sama seperti PS Asia masih seperti IFC Cup oke berikutnya disini Master Liga tentunya tanpa bug jadi ini sangat mantap sekali buat kalian main Master League full Liga Indonesia disini ada Beckham Allegiant juga ada World Flayer juga dan tentunya Liga disini terdapat 5 Liga oke disini terdapat Liga 3 Jawa Timur kita cek untuk Liga 3 Jawa Timur disini terdapat Persi Pro 1954 ada PSI Lumajang ada Persi Gaterenggalek bisa kalian lihat disini tim-tim yang berada di Jawa Timur namun disini mohon maaf jika tim-tim yang tidak masuk ke dalam PS Garuda ini karena tidak cukup jadi mohon dimaafkan next akan Bangsan tambah lagi untuk tim-tim yang belum ada oke berikutnya kita ke Liga lain disini Liga 1 Indonesia sudah update tim-tim promosi tentunya bisa kalian lihat sudah update tim promosi oke untuk Liga 3 Nasional disini Liga 3 Nasional disini maksudnya Bangsan kumpulkan tim-tim yang sudah masuk ke zone ataupun Liga 3 Nasional yang terbaru disini Bangsan masukkan namun disini tidak semua karena terbatas jadi Bangsan hanya masukkan tim-tim besar saja ataupun tim-tim yang mudah dicari untuk squad dan jerseynya oke bisa kalian lihat disini untuk tim-timnya oke berikutnya ada Liga 3 Jawa Tengah oke disini Regional Jawa Tengah bisa kalian lihat disini sudah full tim-tim asal Jawa Tengah disini juga mohon maaf jika tim-tim teman-teman yang tidak ada disini mohon dimaafkan oke berikutnya Liga 3 Jawa Barat oke disini zona Jawa Barat sudah full ini tim-tim klasik juga oke disini ada Liga Internasional oke itu 5 Liga di Liga 3 sampai Liga 1 Indonesia dan Liga 2 tentunya oke disini untuk Cup masih sama disini terdapat AFC ASEAN Cup ada AFC ASEAN Cup Qualifiers ada AFC ASEAN Cup U23 ada ASEAN Mitsubishi Cup ada AFC U20 ASEAN Cup dan Piala Presiden 2024 oke berikutnya kita langsung saja ke menu edit apa saja update-update-update di PES Garuda ini dan apa saja sih yang spesial di PES Garuda ini oke disini kita lanjut untuk tim nasional disini masih sama seperti PES Asia full tim nasional namun disini kalian bisa memainkan tim nas Indonesia di kualifikasi Piala Asia jadi ini sangat mantap dan ini squad terbaru dan tentunya sudah full face jadi ini sangat mantap sekali oke berikutnya disini tim-tim yang lainnya juga tim nasional Indonesia U23 sudah update yang terbaru juga untuk tim nas Indonesia di AFF sudah full face dan squad terbaru oke disini ada tim nasional Indonesia U20 juga dengan squad terbarunya namun untuk FES masih kekurangan FES disini oke disini terdapat ataupun liga-liga yang ada di Indonesia disini terdapat liga-liga Jawa Barat oke disini untuk squad dan jersey-nya sudah update terbaru ini menjadi faktor kenapa lama jadi disini Bangsan mencari squad yang terbaru jadi disini Bangsan tidak memakai squad yang lama disini ada PSG C.C. Amis disini Bangsan tidak akan terlalu mereview satu-satu untuk pemainnya tentunya gambarannya seperti ini untuk PSG C.C. Amis ada Pakuan Citi juga disini bisa kalian lihat disini untuk squad-nya juga sudah update untuk Perkesi Cianjur ada PSB Bogor ada Persindra Indramayu untuk jersey disini sudah mantap sekali Persi Kehuban Bandung ada Persi Kuningan ada Persi Kabumi Sukabumi ada Bandung United ada Persi Cilegon ada Perses Sumedang Persi Gargarut Persi Ka 1951 ada Persi Kasih Bekasi ada PS Gunung Jati Karawang United Persipo Purwakarta PSCB Persipasi dan Persima Majalengka disini mohon maaf jika tim-tim yang kalian suka ataupun tim-tim kebanggaan kalian tidak ada disini mohon dimaafkan karena terbatas dan tentunya disini Bangsan mencari tim-tim yang mudah dicari untuk squad-nya jadi mohon dimaafkan jika masih banyak sekali kekurangan di PS ini oke berikutnya kita ke Liga 3 Jawa Tengah oke disini terdapat Persi Bangga Purwalingga ada Persegal Tegal ada Persabrebes ada juga Persibara Banjarnegara ada Persika Karanganyar PSIKA Kelaten bisa kalian lihat untuk jersey disini full fetch jadi untuk jersey top kit sudah full fetch ataupun di dalam file gamenya bukan berbentuk tekstur untuk yang berbentuk tekstur mungkin hanya Liga 1 Indonesia saja oke disini untuk tim-tim lain bisa kalian lihat mohon maaf jika reviewnya tidak Bangsan satu-satu untuk pemainnya disini Bangsan kasih gambaran saja silahkan kalian download saja sepuasnya nanti kalian review sendiri oke ini untuk gambarannya bisa kalian lihat tentunya PS ini masih banyak sekali kekurangan tentunya seperti phase pemain tentunya nanti akan Bangsan terus update agar phase ini semakin mantap oke berikutnya ini ke Liga 3 Jawa Timur bisa kalian lihat untuk Liga 3 Jawa Timur sudah mantap tim-tim klasik yang berada di Liga 3 tentunya tim-tim baru juga oke ini tim-tim Liga 3 Jawa Timur oke untuk Liga 1 Indonesia tentunya disini sudah cukup banyak untuk phase pemainnya dan tentunya pemain-pemain yang sudah resmi pindah juga next akan Bangsan terus update untuk update squad ataupun transfer pemainnya akan Bangsan terus update oke ini untuk Semain Padang tim promosi dari Liga 2 sudah Bangsan masukkan oke Barito Putra dengan squad barunya beberapa pemain Anyar sudah Bangsan masukkan untuk yang belum masuk karena terdapat full squad jadi disini Bangsan masih belum tahu pemain mana yang keluar bagi yang full squad jadi kita tunggu saja untuk yang resminya oke disini untuk PLC Bandung yang juara Liga 1 musim 2024 oke disini tim promosi lainnya yaitu Malut United dengan pemain-pemain barunya sudah Bangsan masukkan PSS Sleman oke berikutnya PSBS Biak juara Liga 2 untuk PS tentunya disini banyak kekurangan akan Bangsan update terus karena banyak yang meminta Bang release saja PS-nya jadi Bangsan release saja PS-nya jadi kita sambil bermain sambil kita nanti update PS-nya oke berikutnya Burnley FC untuk squad mungkin hampir full face setiap tim hanya beberapa saja untuk kekurangannya untuk font number juga sudah mantap sama seperti PS Asia oke berikutnya Persi kediri sudah beberapa tim ataupun pemain yang masuk pemain terbaru oke Persija Jakarta oke terakhir di Tumadura United runner up Liga 1 Indonesia oke berikutnya kita ke Liga 3 nasional oke disini terdapat Persiba Bantul tim klasik ada Tse Burai ada Pers Liga 3 disini Bangsan masukkan tim-tim yang terdegradasi dari Liga 2 ke Liga 3 nasional oke disini ada tim-tim klasik juga bisa kalian lihat Persitara PS Palembang Persidago oke disini tim-tim Liga 3 nasional oke berikutnya kita ke Liga 2 Indonesia disini full Liga 2 Indonesia tidak ada yang ketinggalan disini ada Rans Nusantara yang terdegradasi ada Persikabo ada juga Persela Lamongan ada Bekasi FC Bekasi Citi Persipura Jayapura disini sudah cukup lumayan full face untuk Persipura dengan squad sementaranya Sriwijaya FC oke berikutnya PSMS Medan juga PSM Jakarta berserang serang disini full face untuk jersey Persipal ada Deltras FC ada Adiaksa Parmal juga tim promosi Liga 3 ada Nusantara Persijab Jepara ada Persirajaban Aceh ada Dejan FC juga oke ini tim-tim yang bermain di Liga 2 musim yang akan datang oke bayangkara FC juga ada Persiko Kudus ada Persibo tim klasik yang kembali lagi ke Liga 2 PSPS Pekanbaru Persikota Persikasubang dan ini Bangsan tambahkan tim-tim seperti Young Lion dan Garuda Select oke itulah transfer ataupun squad dari tim-tim di Liga 3 jadi disini masih banyak sekali kekurangan seperti fast pemain ataupun squad yang masih sementara untuk squad Liga 1 tentunya masih berjalan jadi kita tunggu saja update-update-update-nya jadi buat teman-teman semua mohon maaf jika masih banyak kekurangan di PS Garuda ini oke disini untuk Minikids tentunya sudah update masih sama seperti PS Asia untuk di tim nasionalnya oke bisa kalian lihat untuk Minikids namun disini sudah banyak yang update untuk CRC-nya oke disini untuk tim nas oke disini untuk Liga disini sudah full fast juga untuk Minikids disini Bangsan tidak menggunakan Minikids ataupun tekstur atau rename agar teksturnya tidak terlalu besar jadi Bangsan tidak rename jadi Bangsan masukkan ke dalam paste-nya saja ini untuk Minikids dan disini juga untuk kits disini bukan semuanya buatan Bangsan jadi Bangsan beberapa mengambil dari seperti TRMD channel atau Termidi channel dan channel-channel lainnya oke disini untuk Liga 2 untuk Minikids nya oke itu untuk Minikids nya dan disini untuk sepatu nya mungkin sepatu sudah Bangsan perbarui juga disini oke ini untuk sepatu nya oke berikutnya disini kita lanjut ke stadion oke disini full stadion liga indonesia tentunya oke kita akan cek untuk stadion nya kita akan coba cek untuk stadion stadion nya oke disini kita mulai dari awal disini terdapat bangsan tambahkan stadion kaharudin nasyotion stadion dari psps pekan baru berikutnya ada jakarta international stadium ada stadion dah jayati walaupun stadion belum jadi jadi bangsan masukkan saja berikutnya ada stadion papua bangkit juga ada stadion glora bungkarno ada stadion maguo harjo disini bangsan masukkan ada stadion iwayan dipta ada glora bandung lewutan api ada stadion skiri sama rinda ada glora bungtomo ada glora jakabaring palembang stadion jati diri ada stadion indomilk arena juga stadion manahan solo ada stadion batakan dan stadion patriot candra baga bekasi jadi ini sangat full liga indonesia dan nuansa pun full liga indonesia oke disini bangsan akan coba sedikit mereview untuk piala indonesia oke kita akan coba bermain piala indonesia oke disini untuk piala indonesia sudah fix jadi tidak ada bug jadi ini sangat mantep dan cocok sekali buat teman teman semua mainkan oke sebagai contoh kita langsung saja sini bangsan akan pakai remah indonesia oke kita lanjut saja untuk piala indonesianya oke untuk intronya bisa kalian lihat sudah bangsan ubah untuk di spesial piala indonesianya agar nuansanya sepak bola indonesia jadi bangsan ubah semuanya untuk soundtrack nya pun bangsan ubah nuansa indonesia jadi sebisa mungkin bangsan ubah oke ini untuk tampilan piala indonesianya sudah cukup nyaman di mata oke disini untuk piala indonesia jadi sudah cukup nyaman tidak ada bug oke kita lanjut untuk kamera sudah bangsan sediakan juga di dalam paste oke kita lanjut oke disini memakai stadion iwayan dipta gianyer balik kita lihat disini untuk jersi tidak bug ataupun belang sudah fix karena untuk jersi itu melalui patch bukan tekstur oke ini untuk piala indonesia oke kita lanjut saja disini untuk kamera bangsan pakai kamera yang ori oke bisa kalian lihat disini untuk tampilan untuk piala indonesia nya ini tidak bug jadi cukup aman buat teman teman semua yang ingin memainkan piala indonesia oke ini sedikit gameplay untuk tampilannya untuk papan score disini ini versi bangsan sebenarnya untuk papan score nya karena belum tahu untuk papan score piala indonesia dan untuk papan score di liga 3 ataupun liga liganya pun sudah bangsan update spesial liga 3 jadi cukup aman tenang saja oke mungkin untuk reviewnya hanya ini saja mohon maaf jika masih banyak sekali kekurangan untuk PS Garuda terima kasih yang sudah bersabar menunggu PS Garuda semoga PS bisa menghibur teman teman semua jadi kita akan langsung saja ke cara pasangnya oke sekarang kita akan lanjut ke cara pasangnya disini pertama kalian download dulu aplikasi zar shiver lalu berikutnya kalian download file-file yang sudah bangsan sediakan di kolom komentar oke disini pertama kita buka zar shiver lalu kalian cari file yang sudah kalian download oke disini terdapat 3 file disini terdapat file e-football garuda atau file gamenya terdapat shape data PS Garuda dan tekstur PS Garudanya disini kalian ekstrak semua oke disini pertama kita ekstrak file gamenya disini kalian tinggal klik satu kali saja klik ekstrak kalian masukkan ke folder PSP game nah disini kalian klik yang dibawah ini lalu disini kita tunggu sampai ekstrak 100% selesai buat teman-teman yang belum tahu cara ekstrak ataupun masih belum tahu cara memunculkan folder PSP kalian cek saja channel bangsan sudah sediakan untuk tutorial nya disini kita tunggu sampai ekstrak selesai oke disini untuk file gamenya sudah kita ekstrak oke berikutnya kita akan ekstrak file save data disini kalian klik satu kali klik ekstrak lalu kalian masukkan ke folder PSP save data klik yang dibawah ini oke berikutnya kita ke tahap terakhir yaitu file teksturnya disini kalian klik satu kali klik ekstrak kalian masukkan ke folder PSP text duras nah ini klik yang bawah ini nah disini kalian masukkan untuk password nya untuk password nya kalian tulis hargai karya saya disini huruf besar semua hargai spasi karya spasi saya nah seperti ini untuk bagian belakang jangan kasih spasi seperti ini lalu klik oke disini kita tunggu sampai 100% selesai oke semua file sudah kita ekstrak file teksturn namanya sun garuda nah yang ini jadi semua file sudah kita ekstrak disini buat teman-teman semua yang belum tahu cara ganti kamera kalian masuk ke folder game lalu masuk ke file game yang tadi kita ekstrak ke football garuda nah ini ke PSP game lalu ke folder sis dir nah disini terdapat beberapa kamera seperti PS Asia sebelumnya kalian tinggal pilih saja salah satu seperti contohnya kalian buka jika ingin mengganti kamera originalnya disini kalian tekan lalu klik salin nah disini kalian tempelkan klik ganti oke untuk cara ganti kamera seperti itu untuk disini juga buat teman-teman semua yang belum tahu cara mengganti logo SB atau SB logo oke sebagai contoh disini kalian masuk ke sun garuda atau tekstur yang kita ekstrak tadi nah disini kalian masuk ke logo nah disini kalian masuk ke logo misal logo jabar nah disini terdapat sudah disediakan yaitu SB logo ataupun di logo nya logo bukan text nah disini juga terdapat SB text kalian tinggal pilih saja salah satu untuk cara pasalnya kalian tinggal klik satu kali seperti ini klik ekstrak disini nah disini klik satu kali klik ekstrak disini lakukan ke small file lalu klik ganti untuk cara pasang untuk SB logo nya dan disini untuk yang lain nya pun sama untuk caranya dan disini buat teman teman semua yang belum tahu cara pasang popan skor jika saja kalian ingin mengganti popan skor yang match ataupun persahabatan kalian ganti yang match liga 2 ini match popan skor liga 2 ini ke match yang ada di cadangan yang match yang sudah bangsa sediakan yang match ini nah ini namun disini jika kalian bermain master league kalian wajib memakai popan skor match yang liga 2 ini ini untuk yang master league di pc 2 untuk yang liga 1 jangan kalian ubah jadi disini kalian tinggal ubah yang ini saja jika kalian ingin bermain match biasa kalian ubah ke sb match yang biasa ini jika kalian ingin bermain master league di pc 2 kalian pakai yang match liga 2 ini oke mudah kalian paham dan untuk tetap cara pasangnya mungkin sudah selesai terima kasih yang sudah tonton video ini sampai selesai dan tentunya terima kasih yang sudah sabar menunggu PS garuda akhirnya bangsan bisa merilis PS garudanya semoga PS nya bisa menghibur teman-teman semua dan disini mohon maaf jika PS nya masih banyak sekali kekurangan nanti kita akan update terus PS garudanya dan tentunya PS lainnya juga oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh